Selamat datang di Petamax7.com channel, salam maksimanya Dan ini dia motor yang sudah banyak ditunggu oleh pemirsa Apa itu? Ini dia Yamaha NMAX 160 versi 2023 Ganteng banget Dan versi ini adalah Special Edition Mari kita berdah Jadi Yamaha NMAX 160 memang sudah ada, sudah lama ya Ini hadir di Brazil Dan untuk yang versi ini di ONU NMAX 160 Dia connected ABS dan juga TCS Kali ini hadir versi Special Edition alias SE Yang mana ini sama saja dengan versi yang di Indonesia Bedanya apa mas? Bedanya ya strippingnya ini Keren banget nih Aku pengen punya stripping ini mau tak tempel di NMAX-ku ya Kan sama-sama warnanya silver Terus kita lanjut ya Tidak usah membahas soal harga dan lain sebagainya Karena intinya ini NMAX 155 Tapi kalau di Brazil itu Dia nyebutnya NMAX 160 Jadi ada yang beranggapan saya mengadah-ngadah Ada NMAX 160 Padahal memang ada di Brazil Untuk NMAX 155 ini Yang versi SE warnanya adalah matte gray Atau abu-abu matte alias dove Semuanya matte ya Keren Terus palette nya warna hitam Kita scroll dulu ya Sebelum membahas fitur Mari kita cek foto muter-muternya ini penting nih banyak yang suka soalnya jadi kalau muter-muter ya ini sebenarnya NMAX 155 cuma kalau di Brazil namanya NMAX 160 dan varian SE ini ya yang beda ini ya tuh keren loh ini loh yang beda ada strippingnya tulisan NMAX kuning hitam yang wah ini cocok banget kalau hadir di Indonesia suatu saat nanti ya karena ini simple loh stripping kayak gini tapi membuat motornya itu jadi keren tidak terlalu norak lah enggak terlalu warna-warni tapi keren kuning hitam silver itu ya minimalis dan good alias bagus velg hitam tak bahas lagi tak bahas terus untuk spesifikasi sama dengan di Indonesia yaitu mesin 155,1 cc SOHC 4 clip dengan VVA alias variable valve actuation claim power ke puncak di 15,1 cc SOHC power pada 8.000 RPM dan juga torsinya di 1,4 kg feet per meter di 6500 RPM jadi secara spesifikasi teknis sama saja dengan NMAX 155 di Indonesia terus bedanya mas ya bedanya lagi kalau yang NMAX 155 di Brazil ya alias dengan nama 160 ini NMAX 160 SE agak kurang lengkap sih dibandingkan dengan di Indonesia ABS nya sama dual channel ya depan belakang ada TCS juga yang beda adalah di suspensi belakang dia ada pilotnya ya ini ada di settingnya pilotnya tapi tidak ada rear sub tank alias tidak ada tanki suspensi belakang lanjut untuk sistem kok sistem ini yang menarik di bagian ban ya jadi NMAX 160 di Brazil menggunakan ban merek Italia yaitu Pirelli Diablo Scooter ban yang sudah pernah saya pakai juga di NMAX ku terus untuk yang lain seperti full board luas itu juga ada yang motorik motor global sama saja dengan di Indonesia motor ini juga buatan Indonesia loh buatan Yamaha Indonesia semakin di depan full gas pole lanjut untuk bagian saklar kanan ada stop and start system ada keyless nya ada power outlet 12 volt 1 ampere alias 12 volt ya 12 kali 1 terus joknya dia ya seperti ini polos seperti NMAX old dan di bagian bagasi ya sama motornya sama dengan yang kita kenal di tanah air Indonesia raya terus untuk detail lainnya sama saja dengan di Indonesia cuma ya ini ini NMAX 160 dengan stripping yang saya sih pingin banget mengaplikasikan stripping ini ke NMAX saya tapi ya ini harus kontak Om Jo dulu nih Om Jo Motobless siapa tahu dapat harga spesial gitu kan kalau dekal kan setahu saya dulu 750 sih 750 ribu rupiah beliau menawarkan segitu itu dulu ya sekarang nggak tahu pasti akan naik ya karena ya inflasi ya seperti itu Hai oke namanya itu aja ya cerita kusingkat terkait Yamaha Kaunyu NMAX 160 ABS SE versi 2023 yang sudah hadir di Brazil semoga versi SE ini juga akan hadir di Indonesia mengingat dari zaman dulu zaman NMAX old sampai zaman NMAX new sekarang belum pernah ada sih NMAX special edition kayak gini karena memang basis desain atau basisnya NMAX itu memang elegan ya bukan sporty-sporty dengan stripping seperti ini tapi ini kasih stripping ganteng loh ya siapa ya yang punya kenalan-kenalan ke orang Yamaha gitu kan menyarankan ya versi ini hadir di Indonesia kan apa salahnya itu kan tapi ya nambah-nambah mungkin 300 ribuan sih karena stripping ya stiker-stiker seperti ini ya wes semoga video singkat ini bermanfaat bagi pemirsa terima kasih sudah menyimak ya ini cuma ngomong-ngomong motor di Brazil ya saya belum pernah lihat unitnya tapi untuk NMAX custom Spider-Man itu sudah ada ya di YouTube pertama tujuh semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya salam Maximania salam yes we are connected mas kok enggak dibahas connectednya ya ya Piyo agak-agak sih aku agak-agak khawatir dan nggak khawatir sih CCU nya itu loh ya semoga yang versi luar negeri sudah normal dan semoga Indonesia versi CCU nya juga tidak mudah overheat kayak yang sebelumnya Hai mantap Hai Cik muter-muter Cik neng-ngeng yang ini ya josh ini sembari hujan-hujan nih aku bikin video nonton website pada bosoni bosoni panyol ya hai 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 hai